assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di denido channel di video kali ini pengen nge-recoil si mod ini dengan rda arta yang kemarin 1.5 terus pengen di coil renggang kurang lebih kayak gini ya jadi buat nyamain kedua koilnya itu lebih mudah itu aja sih dan lebih gampang buat firingnya jadi kalau semisal kita bikin coil biasa yang nge-pad itu itu biasanya ada satu sisi sisi koil yang delay buat firingnya maka dari itu pengen saya recoil dengan model renggang pengen tahu gimana caranya eh simak aja video kali ini dan jangan lupa like comment subscribe nya ya oke kita langsung buat aja si koilnya oke disini saya pakai kawat Nikrom 24 AWG Nikrom 80 ya dengan tujuh lilitan biasanya kalau tujuh lilit itu nanti ketemunya kurang lebih 0,26 Ohm oke kita potong segini ya secukupnya lah mending sisa daripada daripada kurang ya oke kita potong lagi untuk sisi yang satunya kita samakan aja biar nggak terlalu mubazir kawatnya sain mending sisa kalau gitu ya daripada nanti pas kalian mail ingin berapa lilit gitu malah kurangkan lah mubazir semua nah disini kedua kawatnya kita masukkan kedalam eh si recoilnya kayak gini masukkan tulgetnya saya pakai tulget yang 0,3 ya 3 mili 0,3 mili oke kita sejajarkan kayak gini kita rapikan dulu tatanannya supaya nanti nggak tumpang tindih pas kita muter si koilnya nah kita putar tujuh lilit kita raket aku katakan dulu oke seperti ini kalau pengen pakai lilitan entah 8 ataupun 5 silahkan sih tapi kalau saya menemukan rasanya tuh di tujuh lilit ya tujuh lilit dengan 3 mili ukuran si koilnya nah untuk nyopotnya biar masih rapi biar rapi si koilnya kita masukkan koilnya lagi kita ratakan kita merapikan nah untuk nyopotnya biasanya kalau nggak pakai kayak gini ya bakalan susah kalau copot langsung kita harus masukin gini dulu terus kita puter ya kita puter dari sini biar si koilnya itu rapi misalnya kalau manual nggak pakai alat gini nanti biasanya akan beda malah nanti nempel kadang biasanya kita rapikan nah kita puter kayak gini puter aja sampai kedua koilnya terpisah nah kayak gini ya walaupun sisanya agak lumayan tapi nggak papa daripada kita kurang ya pas kita muternya nah ini udah bener 7 lilit Oke ini RDA nya ya saya pakai si Arta lagi bisa pasang dulu dimotnya saya buka dulu bautnya saya buka semuanya dulu Oke langsung kita masukkan ya kita paskan ke koilnya kita naikkan dulu yang penting sejajar jangan terlalu dekat dengan posnya juga nanti bisa nge-sort ya Oke kalau udah pas kita kencangkan di bautnya kita potong kawatnya oke kita rapikan dulu kawatnya nah habis itu kita tata ulang lagi oke ini hampir rapi kalau belum kencang kita kencangkan lagi dunia melupas mungkin udah kencang masih ketinggian dikit kita turunkan Oke saya posisinya kayak gini ya Oke ini sebelum di burning kita main di 25 dulu saya copot bisa enggak akurat kalau enggak dicopot dulu Oke 0,26 nah kan sekali pinjat aja di langsung itu burningnya atau nyalanya bisa bareng tinggal kita ratain aja main di 25 dulu biar si kawatnya rata semua pemanasannya nanti kalau mainnya langsung ke wad besar biasanya putus si kawatnya oke kita burning dulu iya kita burning lagi ini udah mantapnya kita naikin juga wadnya oke udah mantap por oke kita kasih kapas jangan terlalu rapat ya yang penting pas aja oke ini udah lumayan pas kita sisir sampingnya biar kapasnya nanti meresapnya lebih lebih bagus oke kalau sekiranya udah pas kita copot eh kita copot kita potong ya oke kita masukkan ke decknya untuk rasanya sih saya masuk ya levelnya dapet TH nya juga dapet ya enaklah daripada yang biasa tapi kadang-kadang agak males bikin kayak gini kalau pengen tahu cobain aja sendiri thank you udah nonton jangan lupa like comment subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh